Intro Perkembangan ilmu acting di Indonesia, itu seberapa jauh sebenarnya? Gak berkembang itu dia. Jadi gini, industri nya itu cepat banget. Cepat dari tahun, let's say, Bang Yudhi datau dari tahun 90 ke 2020 lah. Itu cepat ya mas ya. Kayak, wah tiba-tiba ini, 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 tiba-tiba kita udah masuk ke sini, sini, sini. Tapi untuk acting terutama dan script writing juga saya lihat, itu hampir gak berkembang kayak stagnan gitu. Waktu itu saya pernah, habis saya sekolah acting di Bang Eka Sitorus, karena Bang Eka Sitorus belajar di American Academy of Arts. Jadi dia banyak sekali mengajarkan tentang benda naskah. Saya masuk-masuk ke tempat lain juga gitu. Tapi kebanyakan itu olah vokal, olah vokal, olah vokal, olah vokal, olah tubuh gitu. Jadi kayak ada satu part yang hilang dalam metode untuk acting itu setelah kita pengenalan diri, terus langsung loncat ke transformasi, gak lewat analisa naskah gitu. Nah, setelah itu ada acting coach dari LA yang gak terkenal-terkenal banget sebenarnya, Margie Haber yang basically nge-coach audisi untuk bintang-bintang televisi, beberapa bintang film lah, tapi bebanyakan bintang TV. Saya sama Arifin waktu itu ikut, mahal tuh masuknya, cuman pengen penasaran seberapa ketinggalan sih kita gitu. Ternyata, emang ketinggalan jauh. Buat bintang-bintang sinetronnya sana aja, itu pengetahuannya udah lebih dari yang kami dapatkan gitu. Bahwa emang udah standarnya segitu, sedangkan kita masih yang ngeraba-raba gitu. Dan sampai sekarang pun banyak saya lihat di proses film, malah workshop dan reading itu makin dinomor kesekiankan. Ya udahlah, reading lima hari aja. Ya seminggu aja lah, gak ada efeknya juga dikasih. Dulu kan kita ada waktu sebulan. Mundur jadi dua minggu, mundur jadi seminggu, mundur jadi lima hari. Adang-adang H-1, tetap udah disuruh syuting gitu. Jadi gak berkembang sih sebenarnya. Apalagi jurusan aktor di Indonesia sekolah di mana, dikit banget. Jadi yang ada kursus, dan kursus itu juga kan macam-macam. Jadi kayak harus mengambil semua untuk menyerap ilmu yang benar yang kita akan pakai. Karena kalau cuma ngambil satu doang, gak cukup. Itu sih. Jadi ya mudah-mudahan institusi pendidikannya juga berkembang ya selaras dengan industri-nya. Amin. Nah, bicara soal perkembangan juga. Tentunya teknologi juga berkembang di bidang sinematografi. Bang Yudi. Nah, ini dia nih. Apakah seorang sinematografer itu wajib hukumnya untuk mengikuti perkembangan teknologinya? Atau kalau memang sudah nyaman dengan itu, sudah pakai itu terus? Masa akhir dan lain sebagainya, kamera dan lain sebagainya. Saya sih mungkin ambil gampangnya aja ya mas. Ajak aja yang anak sekarang yang canggih. Jadi asisten, suruh ngulik-ngulik. Kita tinggal nyuruh aja. Ya kan udah menang duluan. Menang umur kan, menang nyolong umur aja sebenarnya sih. Maksudnya, emang sih gak ada yang nyangka sebenarnya. Gak akan ada yang nyangka hari ini. Dulu kita sibuk dengan hal-hal yang sifat gini. Mau dapet buku aja kita mesti nunggu orang yang pergi ke luar negeri. Di zaman itu. Nunggu oleh-oleh. Sekarang gak perlu lagi gitu. Tinggal buka PDF apa segala macam itulah namanya canggih gitu. Udah tinggal di print, bawa ke Depok atau kemana, jadilah buku. Udah canggih gitu-gitu ya. Nah, persoalannya yang menurut saya nih persoalannya adalah soal data udah gak usah khawatir. Google, Youtube, apa sebut deh mesin-mesin canggih itu. Google. Kalau Google tuh. Oh iya ini, kacamata ya. Beda tipis. Ini kelihatan beda umurnya. Nah, itu udah bukan hambatan sekarang. Tapi persoalannya, bagaimana mengolah data itu resultnya menjadi sesuatu. Proses. Proses. Ya itu, itu aja sebenarnya yang penting buat saya. Sekarang udah gak perlu lagi takut gitu, informasi bisa datang kapan aja tinggal klik satu jari keluar gitu. Tapi bagaimana merekonstruksi data-data itu lewat metode penciptaan menjadi sebuah karya. Itu yang teman-teman sekarang, yang di era sekarang yang harus didandanin. Alhamdulillahnya, saya merasakan betapa sulitnya berharganya data-data itu jadinya sangat berharga. Tapi kalau mudah mendapatkannya, bukan sesuatu yang berharga kadang-kadang. Itu sih, jadi kadang-kadang saya lihat, sering saya dengar semuanya cuma permukaan. Karena itu hanya diperlakukan sebagai sebuah teks, tidak mencari subtextnya. Kalau yang Ferdi bilang, banyak kenapa aktor sekarang tidak kuat, hanya pada permukaan. Karena dia membaca skrip itu hanya sebagai sebuah teks. Dia tidak mencari subtextnya dari teks-teks itu, karena setiap teks itu ada subtextnya. Nah, itu yang tidak mereka cari. Itu yang intinya adalah tidak punya penjelajahan di dirinya untuk mencari sesuatu yang lebih daripada teks-teks itu ya. Itu sih yang saya concern sama teman-teman adalah bagaimana data-data yang sangat mudah itu. Itu kan soal pengumpulan data, terus prosesnya gini. Sesimpelnya gini, metode penciptaan yang saya anut adalah sesimpelnya gini. Itu data kita kumpulin, setelah kita punya sepenuh-penuhnya, terus kita lakukan dekonstruksi dari data-data itu. Hancurin semua. Kalau analoginya sebuah bangunan, hancurin itu semua. Rata sama tanah, habis itu kita rekonstruksi ulang, menurut kita. Ini jendelanya kita balik, taruhnya di atas. Kalau aturannya dulu 90 cm, gue gak tau harus teknik kok. 90 cm dari bawah, kita taruh di bawah. Kita rekonstruksi ulang, menurut apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Sesimpel itu sih, maksudnya yang saya anut, karena saya bukan orang yang sangat rumit, yang mikir segala macam. Buat saya harus dibikin simpel. Metode penciptaan yang saya lakukan selama ini adalah tiga itu. Data kita kumpulin, saya dekonstruksi semua, saya hancurin semua, baru saya rekonstruksi ulang, menurut saya. Jadi kemudahan sekarang harus dimaksimalkan dengan bagaimana cara memanfaatkan hal-hal yang mudah hari ini. Masih berjalan gak nih metode penciptaan di sinematografi yang baru-baru nih? Harusnya sih masih berjalan, alhamdulillah masih berjalan. Tapi saya juga gak punya akses untuk bertanya langsung pada teman-teman. Tapi kalau saya lihat dari obrolan-obrolan, luar biasa. Generasi di bawah saya luar biasa metodenya. Jauh lebih dasyat menurut saya, daripada apa yang saya lakukan selama ini. Karena harus informasi itu ya, harus informasi itu banyak. Sudah sampai titik bahwa film atau sinematografi itu tidak hanya pada tataran produksi. Tapi udah menjadi sebuah tataran. Film itu menjadi sebuah sampai peranata ilmu pengetahuan. Karena apa? Film itu kan muaranya dari irisan-irisan ilmu pengetahuan. Kita lihat deh, itu ilmu, itu adalah seni terakhir yang diciptakan. Ada seni musik, ada tari, ada seni rupa, ada seni peran. Semua ada dalam film. Ada sosiologi, ada antropologi, ada kriminologi. Sebut deh, semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini ada di film. Artinya luar biasa itu film. Nah, mampu enggak kita menjawab itu? Misalnya sebagai contoh gini yang gampang. Bagaimana orang Hollywood memakai psikoanalisa untuk membuat film? Contohnya yang sangat populer gini. Kita sama-sama pernah nonton grafiti, film grafiti. Ini selalu menjadi bahasan dari teman-teman sinematografer. Bagaimana dari awal kita udah tahu bahwa ketika siapa itu George Clooney dan Sandra Bullock melayang-layang. Kita tahu siapa yang akan mati, siapa yang akan survive. Dari mana kita lihat. Kita tahu Sandra Bullock akan hidup daripada George Clooney pada akhirnya akan mati. Kenapa? Karena ada satu tali yang menghubungkan dia dengan induknya. George Clooney kan melayang-layang enggak ada. Kalau Sandra Bullock ada. Itu dalam psikoanalisa bahwa itu adalah proses penciptaan manusia. Gimana sutradara memakai itu untuk membuat film? Itu udah sampai tataran itu gitu. Itu yang harus dikejar menurut saya untuk pembuat-pembuat film sekarang. Kalau kita dulu setengah mati mencari data-data itu. Hari ini kalian luar biasa. Harusnya jauh lebih dasyat daripada generasi sebelumnya. Jadi mungkin buat teman-teman, ya maksudnya mungkin lebih mengungkap yang terserat daripada yang terserat. Ini saya mau bagi pengalaman. Kemarin ada satu syuting yang secara blocking simple. Tapi punya meaning. Tapi itu bang aktornya tidak tahu. Jadi bisa ngulang-ngulang berkali-kali cuma something yang simple yang kesannya kayak sutradaranya ngeyel gitu. Ada satu hubungan romantis antara karakter A dan karakter B. Si karakter A itu bekerja di sebuah kayak kantor, apa, office multimedia yang jendela kaca. Blockingnya hanya simple. Si cewek datang, buka kacanya, menyatakan seolah-olah, apa namanya, bahwa, eh lu ngirim gue sesuatu ya. I approve it gitu. Harusnya abis itu dia cabut. Si aktor ini setiap kali, dia tutup lagi itu jendela. Dan itu sampai kita ngulang lima kali. Dan akhirnya kita sadar, kayaknya dia gak ngerti deh kenapa dia harus membuat si jendela tetap terbuka gitu. Akhirnya kita jelasin, harus kita jelasin akhirnya bahwa selama ini hubungan mereka itu gak pernah jadi karena gak ada satupun yang mau membuka hatinya. Membuka jendela itu, itu kayak ngasih sign bahwa, now I open my heart, come on in gitu kan. Tapi ya setiap kali ditutup ya gak jadi dong adegan ya. Nah ini hal-hal kayak gitu, itu subtext tapi yang kalau aktornya ngerti harusnya dengan mudah akan dilakukan. Bukan karena blocking saya harus tutup ya, eh sorry kelepasan gitu. Ya gak bisa berarti lu gak ngerti kan jatuhnya. Tapi untuk menghindari itu bukannya pada waktu bedah skrip, bedah naskah, itu seharusnya aktor pun terlibat dan tahu. Ada yang ditaruh di action line, ada yang gak. Ada yang muncul pada saat sutradara melihat lokasi set dan segala macam dan menggunakan itu. Dan aktor harusnya peka sama itu. Kalau dia ngerti apa yang diinginkan scene-nya, dia pasti akan, jadi gini, tadi Bang Aja udah cerita bahwa ini kan kayak semua seni yang bermuara ke satu, jadi frame ya. Jadi pada saat kita dari aktor ngasih kolaborasi seni ini gitu, performance. Terus misalnya dari Riko ngasih lagi seni ruang, apa namanya gambar, warna apa segala macam. Terus nanti dari sound ngasih lagi suara, dari sutradara ngasih lagi blocking pengadangan. Kita tuh harusnya bahagia karena kita dibantu sama orang-orang ini untuk menyampaikan satu hal yang sama. Pekak gak aktornya? Misalnya ini kadang-kadang art director Riko pasti ini, kadang-kadang naruh sesuatu di meja. Itu gak ada di action line, tapi kalau kita ngerti maksudnya dia kenapa ditaruh di situ, kita bisa pakai. Jadi kita mendukung ide dia kan, sedangkan ide kita sama-sama mendukung script. Nanti jadinya lebih bagus, daripada, woy udah gue latihannya kayak gini sampai di lokasi gue akan begini. Ya kaku jadinya, sayang gitu loh, kolaborasinya gak ideal, gak maksimal. Biasanya kalau aktor mungkin ada kepekaan itu, tapi kalau bintang film gak. Jadi ada perbedaan ya, aktor dan bintang film. Boleh kasih tepat-tpatan. Iya, oke. Sangat menarik ya, jadi ini Bang Riko nih, bagaimana cara seorang production designer memvisualkan script? Kan tadi bilang tetap utamanya adalah script. Nah setelah, pasti pertama akan mencoba mencoret-coret dan seterusnya. Nah bagaimana memvisualkannya, kemudian lalu apakah sering gak sih terjadi bahwa di plan seperti ini, tapi kemudian di real setnya ternyata berbeda. Nah apa yang membuat terjadi seperti itu kira-kira? Angka lagi. Angka lagi, udah jelas itu. Udah jelas. Kalau, apa tadi, mengkonsepkan ini ya, script ya. Kalau, saya biasanya memang sebelum, sebelum sutradara ngasih brief, saya emang gak pernah minta di brief dulu. Saya mencoba dulu. Dari script ya? Nah dari script saya muncul ide-ide ini saya sendiri kan, kayak subyektifitas saya lah, mau bikin apa gitu. Nanti baru ketemu sama sutradara dan mungkin sama D.O.P juga gitu. Baru kita obrolin, kalau dari saya, seperti ini gitu. Konsepnya, warnanya, propsnya, segala macam gitu. Nah, habis itu ya tergantung ini sih, tergantung apa, pembicaraan bareng-bareng aja gitu. Kemus sutradara gimana, menurut D.O.P gimana, nanti ya kita satuin gitu aja sih, sesimpel itu aja sih, sesimpel apa namanya. Jadi bukan, bukan, bukan sutradara nge-brief apa, terus saya iya-iya aja gitu. Enggak, enggak, enggak pengen gitu sih sebenarnya. Karena, ya seperti tadi dibilang sih, ini kolaborasi dan kita membuat, kita akan membuat satu karya yang satu visi gitu. Jadi, semua harus, semua departemen tuh harus punya ide masing-masing yang untuk disatukan, bukan ide pribadinya dari salah satu departemen dan semua harus ngikutin, enggak gitu juga sih. Nah, soal itu tadi bagaimana? Sutradara dan art director, let's say, atau production designer sudah merancang. Tapi begitu sampai di real set, beda itu gambar dengan, nah apa yang menentukan? Bukankah yang paling menentukan tetap seorang art director? Atau seorang production designer? Anak sekarang nih, hasilnya bagus karena fasilitas. Tadi Bang Gedi juga damung. Tapi pemahaman dan pengetahuannya cetek. Apa, gue mau bikin sesuatu biar nanti kalau Anggi nonton, gue di calling. Nih, lihat film gue kayak Matrix gitu. Kan udah dibikin Matrix, ngapain lo bikin lagi? Gitu kan sebenarnya. Terus sering ngeliat aja berdua, ngeliat sama Mbak Tristin dan, gila-gila SMP bikin kayak gini gitu. Tapi lo gak ngejawabin tanya dia sebenarnya. Gampar kita semua gitu, itu pertanyaan untuk kita semua. Saya pun ikut bersalah di dalamnya.